ke atas sana menggunakan lift dan disini juga banyak sayuran selain pakaian-pakaian second jadi yang dijual ini adalah pakaian second semua ada mangga lengkap disini ada semua nah ini adalah matahari lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Gumilang Jalan-Jalan baka banyak disana mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT nah pada kesempatan kali ini saya berada di tengah-tengah kota Padang tepatnya di Pasar Raya ya ini tepat kita berada di depan CGV Cinema jadi ini dulunya adalah bioskop Raya yang sekarang ini juga dijadikan bioskop ini merupakan bioskop dari Korea Selatan ya nah ini sudah diberpaharui dulu itu ini bioskop paling hits di kota Padang namanya bioskop Raya dan sekarang sudah direnovasi menjadi bioskop lagi nah kita akan menuju ke Pasar Raya dan kemudian kita nanti akan masuk ke Padang Theater setelahnya kita akan masuk ke mal pelayan publik nah itu adalah mal pelayan publik kita langsung terus menuju ke air mancur nah kalau kita lihat dari sini ini adalah Simpang Kandang mungkin sahabat Gumilang udah terbayang ya yang sudah lama gak berkunjung ke kota Padang seperti inilah suasananya sekarang dan mungkin sahabat Gumilang yang merantau ke luar negeri dan merantau yang lama gak pulang dulu sering ke daerah Pasar ini di tahun 80-an, 70-an saya buatkan videonya untuk nostalgia dan melihat perkembangan seperti apa kota Padang sekarang tepatnya yang di daerah Pasar Raya yuk kita akan masuk ke disitu ada mal pelayan publik nah seperti inilah CGV ya namanya ini merupakan bioskop dari Korea Selatan yang masuk ke Indonesia itu pertama kali sekitar tahun 2006 nah sekarang juga sudah masuk di Padang seperti inilah bioskopnya itu sangat keren di dalamnya nah kita akan ke sini kita gak akan nonton bioskop karena ini siang hari ya sekitar jam-jam 11 nah ini trotoarnya kita coba lewat trotoar di sini nanti kita akan masuk ke dalam itu ada tulisan mal pelayan publik ini trotoarnya juga sangat keren sudah bersih sekarang ya ini banyak penjual bawang merah nah ini banyak sekali ladu merah nah ini adalah mal pelayan publik kota Padang seperti apa di dalamnya dan ini sangat keren sahabat gue bilang disana itu ada lift jadi kita bisa masuk ke dalam nah kalau ini blok 4 ini adalah lost daging yang warna pink ini adalah lost daging kita akan masuk ke sini nah itu kelihatan ada liftnya di atas sana ya ini angkot mobil pribadi boleh masuk di sini nah itu Padang Theater nanti kita akan masuk ke Padang Theater sana coba kita masuk ke dalam mal pelayan publik ini seperti apa dan kita nanti akan naik ke atas ke lift yang di atas nah seperti inilah pasar raya kota Padang sekarang ini siang hari ya jadi gak terlalu ramai ini lantai satu atau lantai dasar ini ya dan kita bisa turun ke bawah nah tapi di bawah ini kelihatan agak sepi di dalam itu juga bisa untuk jualan tapi kita gak ke bawah kita coba lihat di lantai sini ini banyak jual sayur-sayuran disini coba kita masuk ke dalam nah kalau disini itu banyak seperti apa ya ikan asin nah kita masuk ke lorong ini disini oh tidak ada dan ini kita bisa naik ke lantai atas tapi kita coba naik lift ya kita naik lift ke lantai atas bisa gak ya saya naik lift ini mudah-mudahan bisa oh ini ada dia sedang lah di lantai tiga coba kita pencet ini sedang turun dia ya kita coba naik ke atas bismillahirrohmanirrohim ini sendirian ya kita naik ke lantai paling atas lantai empat wow jadi ini tembus pandang itu kita lihat dari luar wow keren sekali ini saya naik ke pasar gue sampai ya ini masih di lantai tiga ke atas bu di atas ada di lantai atas ada apa ya bu pelayanan publik pelayanan publik lantai empat ya oke kalau disini masih pasar masih pasar pasar raya juga pasar raya juga ada orang jualan ya di lantai tiga ini enggak seperti ini suasana di lantai empat nah kita udah berada di atas ini udah paling atas nah itu liftnya kita tadi naik ke sana dan ternyata disini ada toilet yang cukup bersih mal pelayan publik di dalam ini toilet pria dan kita bisa kesini nah kita lihat padang teater nah inilah padang teater nanti kita akan masuk ke dalam sana kemudian disitu ada SPR dulu ada matahari sekarang sudah tutup yang disini kemudian disitu ada masjid takwa Muhammadiyah jadi kita nanti akan ke masjid sana nanti ada air mancur ya biasanya wow tapi ini satu ini yang mengganggu pemandangan ya padang teater ini saya penasaran di dalamnya seperti apa kita nanti akan masuk ke dalam dan atapnya sudah memprihatinkan sekali coba kita naik ke lantai atas bisa enggak ya kita coba ke atas ini sampai ke lantai atas tapi sepi ya serem juga nih wah seperti inilah suasana di lantai atas pasar raya kota padang Sumatera Barat di bawahnya ini ada mall pelayan publik dan gedung yang ini yang atap warna biru ini adalah parkir di bawahnya tempat parkir dan ini dia wow itu ada Rocky kemudian disana ada Santika Premier itu Bank Indonesia di ujung sana ada Masjid Raya Sumatera Barat ini kita bisa juga naik ke atas lagi ini helipad kalau enggak salah di atas ini ada helipad ya coba kita naik ke atas lari coba lari nah benar sekali ini seperti helipad ya bisa mendarat helikopter di sini nah ini gedung parkir kita bisa parkir di atas ini mobil bisa naik ke atas dan ini jalannya itu jalan mobil naik ke atas tapi di atas enggak ada mobil parkir kelihatan ya sepi dan ini bisa juga digunakan untuk parkir masih luas tempat parkir di atas ternyata tapi kebanyakan orang parkir di bawah ya nah sahabat gue bilang ternyata saya lihat tadi ke bawah ada yang parkir di lantai 3 dan itu juga ada kita lihat seperti apa parkiran yang ada di lantai 3 gedung ini jadi sahabat gue bilang kalau susah cari parkiran di pasar raya ini tepat di gedung ini banyak sekali lokasi parkir ini dia tepat di depan mall pelayan publik nah itu ada mobil parkir ada motor nah di bawah itu adalah pasar di bawah itu lantai dasar jadi bersih sekali tempat parkir yang di lantai atas ini yuk kita turun menuju ke air mancur di depan masjid takwa muhammadiyah yuk kita turun ya ini liftnya udah turun nah kita akan turun ini kita pencet dulu dari kita masuk kita akan turun lagi ke lantai 1 nah kita sudah sampai lagi di lantai 1 kita akan menuju ke masjid takwa ke arah air mancur ya mudah-mudahan air mancur nya hidup biasanya hidup oh lupa kita ke padang teater dulu ini padang teater kita akan masuk ke dalam sana wah sini banyak sekali pedagang buah-buahan jeruk banyak sekali jeruk disini ada manggis nah kalau ini di bawah padang teater dan ini gedung yang baru yang warna kuning dan padang teater tepat di sebelahnya nah sekarang kita sudah di depan padang teater ya itu padang teater atapnya udah memprihatinkan dan kita coba masuk ke dalam seperti apa sekarang ini di tren shop kemudian itu dari simpang kandang dari bioskop tadi ya kita coba naik ke atas seperti apa padang teater yang sekarang yuk kita naik ke atas ini ada kabel disini ya kita coba naik ke atas mungkin sahabat bumilang dulu sering pernah kesini nah seperti inilah keadaannya sekarang ini sudah banyak berlubang sudah kotor kotor sekali ya dan wow masya Allah sekarang ada musholat disini jadi ini pas jam sholat saya sampai disini masya Allah wow bersih yang disini kita coba masuk ke dalam ya nah itu disana tadi ada yang kotor dan kita coba masuk ke dalam disini assalamualaikum wah masya Allah disini ada toilet laki laku nah ini gedungnya keramik ya ada tempat dudunya nah kita sholat dulu pas sampai sini pas jam sholat masya Allah luar biasa sekarang padang teater ya dulunya ini adalah tempat kumuh sekarang jadi musholat yang sangat bersih sekali oke nah jadi musholat ini namanya musholat KBPL jadi sini untuk ruangan jamaah laki-laki dan dipisah di sebelahnya ruangan jamaah untuk perempuan nah kita akan melihat ke luar lagi kita akan melihat toko buku toko buku bekas ya yang disini itu sangat terkenal sekali dan itu tepat berada di lantai atas ini kita nanti menuju ke sana nah kita coba lihat disini ada tempat jual buku disini biasanya buku-buku bekas banyak disini kita coba masuk ke dalam disini ada aduh tapi ini sangat kotor sekali yang disini udah gak terawat mudah-mudahan ini cepat direnovasi atau diromba lah aduh baunya gak tahan lama-lama disini nah ini toko-toko buku disini dulu ya sudah gak ada lagi kayaknya sudah tutup nah seperti ini oh ini masih ada toko-toko buku disini jadi ini los toko buku bekas disini banyak masih ada nah ini dia buku-buku bekas masih banyak disini jadi kalau sahabat gumilang yang cari buku disini masih ada pak di toko buku bekas disikosnya adanya pak di lorong lain gak ada ya di balik ada oke makasih pak oh yang itu ya makasih pak jadi masih banyak disini jualan toko buku bekas kita bisa baca-baca disini dan ini bisa dipinjam juga kita lihat kesebelahnya juga masih ada dulu ini tahun berapa ya tahun 80an mungkin ini tempat ini sangat hits untuk cari-cari buku nah ini ternyata masih ada disini nah ini dia ini TB Faria Sari lengkap bukunya ada semua tentang tabloid zaman dulu ini yuk yuk kita keluar lagi ke depan ke arah air mancur ya dan disini juga banyak baju-baju second nah disini dia disini baju-baju second sampai ke belakang sana lanjut kita ke air mancur nah saat ini kita sudah berada di jalan permindo itu nampak di depan ada Rocky Plaza Rocky Hotel dan disitu ada Hotel Garuda nah kita akan menuju ke arah air mancur di depan Masjid Takwa disini ada ini yang terkenal ada miayam intermilan jadi mungkin sahabat gumilang sering makan disini ada miayam intermilan disini ramai sekali ya miayamnya kita nanti akan menuju ke depan sini ini ada Hotel Garuda nah disini ada Tokyo Stell inilah suasana pasaraya kota Padang Sumatera Barat ini angkot oren menuju ke UNP kemudian angkot pink ini menuju ke Lubuk Lintah dan ini ada angkot apa lagi kalau angkot merah di ujung sana ini ada tren shop di atas sini nah ini padang teater yang kita masuk ke dalam tadi disitu ada musola tadi ya di atas padang teater itu ini dari dulu ada orang jualan salah sampai sekarang masih ada oh disini ada restoran selamat kita coba keseberang sini tempat belanjanya para ciwi-ciwi banyak belanja disini ganja tas cilbab baju banyak disini oh ternyata air mancurnya gak hidup biasanya hidup di ujung sana adalah air mancur itu ada sebelah kanan ada toko mas deretan toko mas ada sumbar riau murni haji damrah singgalang kemudian disini ada jenewa toko mas sumatra jaya kita akan maju terus arah ke air mancur di depan batah ini kita lewat jalan aja ya gak masuk ke dalam tapi nanti coba saya masuk ke dalam obral murah obral murah nah sahabat gue bilang kalau ke pasar raya itu yang dicari apa biasanya baju makanan 35 35 singgalabu singgalabu ini kalau murah murah nah ini kalau lebaran ramai ramai sekali jalanan ini kalau lebaran liburan sangat ramai di jalanan ini jadi yang jualan itu banyak yang di jalan seperti ini ini banyak yang jualan jualan kain kalau di jalan ini sendal nah ini deretan ini banyak yang jualan buah disini 5 ribu sekilo iya bu makasih ini ada rambutan ada buah-buahan ada mangga lengkap disini ada semua nah ini adalah matahari lama yang rumah dengan atap bergoncung ini dulu adalah matahari yang sangat terkenal plaza atau mall yang pertama di oh bukan yang pertama ya kalau pertama itu damar plaza mungkin tapi setelah gempa ini tutup ini seperti ini keadanya sekarang nah ini kita sudah sampai di depan masjid taqwa muhammadiyah dan disini ada air mancur tapi lagi gak hidup pas saya kemarin datang kesini itu air mancurnya hidup kadang hidup kadang gak ini angkot ada angkot orange angkot biru nanti saya buatkan vlog tentang angkot kota padang yang keren-keren angkot yang keren itu banyak ya di kota padang ini nah kita sudah sampai di depan masjid taqwa muhammadiyah di dekat air mancur sini nah kalau itu adalah SPR plaza dan itu dulu ada matahari kita akan putar ke sini disini ada toko bata ini air mancurnya sudah tutup sini ada toko bata angkot merah ke indarung ya angkot merah ke indarung angkot biru ini ke penggambiran dan kita tembus disini di taman imam bonjol nah ini adalah taman imam bonjol ada dunia tekstil nah disini ada balai kota padang balai kota lama nah sekarang itu kantor wali kotanya sudah pindah ke bypass ya ada bendi rambutan nah kita sudah sampai di depan taman imam bonjol kota padang nah sekarang kita sudah berada di tengah-tengah pasar antara gang pasar yang baru dan padang teater jadi ini di tengah-tengahnya banyak sekali orang jualan sayuran buah-buahan seperti inilah suasana pasar sayur di kota padang kita akan masuk jadi kalau dari ujung sana itu adalah masjid Nuruliman nah kita masuk ke jalan ini lurus dari arah masjid Nuruliman kalau sahabat gue bilang kemarin ada yang bertanya kalau cari pakaian second itu dimana nah disinilah tempatnya banyak sekali pakaian-pakaian second nah ini pusat pakaian second di tepi kanan kiri jalan ini ya tepat di samping gedung mal pelayan publik dan disini juga banyak sayuran selain pakaian-pakaian second jadi yang dijual ini adalah pakaian second semua nah ini masih bagus-bagus ya nah kalau mau cari pakaian yang baru itu di sampingnya di dalamnya itu banyak pakaian baru nah ini adalah pakaian-pakaian second dua limu dua limu 10 ribu tomat limu ribu bawang merah nah ini barang-barang pecah belah kara-kara sayur-sayuran lengkap disini semua ada ada jual garam jadi ini saya buatkan video untuk sahabat Gumilang yang sudah lama gak berkunjung ke kota Padang yang rindu suasana pasaraya kota Padang seperti inilah suasananya ini sudah menjelang sore ya nah di tengah-tengah jalan ini semua didirikan tenda banyak tenda di tengah-tengah jalan ini padahal ini sebenarnya jalan jadi kita bisa teduh lewat sini karena banyak sekali tenda-tenda ini sayur-sayur banyak dijual di bawah sini ada ada sayur wortel ada jengkol nah ini mal pelayan publik tadi wih duriannya besar-besar nah ini ada sampah sini ada buah-buahan ada manggis nah kita ketemu jalan di sini banyak sayur di kota Padang ini ya dua kantong lima ribu dua kantong lima ribu nah kita sudah berada di di depan mal pelayan publik lagi nah ini dia mal pelayan publik kita tadi masuk ke ke dalam sana nah itu tadi kita masuk ke dalam sana ini tepat di depan mal pelayan publik kota Padang jadi kita bisa naik ke atas itu pakai lift dan terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini jangan lupa like, komen, share subscribe-nya video ini sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video selamat menikmati